Mabes Polri mengakui ada anggota Densus 88 yang diamankan karena menguntit jam pitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah. Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyebut anggota Densus 88 yang menguntit jam pitsus telah dijemput dan diperiksa Biro Paminal Propam Polri. Dari hasil pemeriksaan Propam Polri menyatakan tidak ada pelanggaran etika, disiplin, ataupun pelanggaran pidana yang dilakukan anggota Densus itu. Memang benar ada anggota yang diamankan sana dan identisinya memang benar anggota tersebut dan sudah dijemput sama Biro Paminal. Dan dari hasil pemeriksaan di Propam, seandainya ada permasalahan pasti akan disampaikan. Memang benar kalau anggota sudah diperiksa. Maka tadi hasil keterangan dari Pak Kadi Propam, seandainya misalnya anggota melanggar etika, anggota melanggar tindak pidana, anggota melanggar tindakan disiplin, atau yang lainnya, berarti Pak Kadi Propam juga akan menyampaikan halis rupa. Jadi dari hasil pemeriksaannya disampaikan tidak ada masalah, maka sampai dengan hasil pemeriksaan itu selesai, kami mendapatkan informasi seperti itu. Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, membenarkan adanya anggota Densus 88 Polri yang menguntit Jampitsus Febri Adriansyah dan tertangkap basah oleh pengawal. Dari pemeriksaan ponsel diketahui ada pengambilan foto dan upaya profiling terhadap Jampitsus. Ketut bilang, anggota Densus telah diserahkan ke Biro Paminal Propam, MAPES Polri. Sementara persoalan penguntitan Jampitsus telah diselesaikan oleh Jaksa Agung dan Kapolri. Memang benar ini dari teman-teman Densus, sehingga kita serahkan kepada Paminal MAPES Polri, karena mereka di bawah MAPES Polri. Satu. Yang kedua, di Kejaksaan ini penyidik sudah terbiasa menghadapi suatu ancaman dan tekanan. Ada pengambilan foto dan sebagainya, ketika kita pereksa, kita lihat HP-nya yang bersangkutan ada profiling daripada Pak Jampitsus. Itu rangkaian semuanya yang sudah dilaporkan kepada pimpinan, pimpinan sudah menyelesaikannya dengan baik. Para pimpinan Pak Polri, Pak Kapolri, dan Pak Jaksa Agung sudah ketemu. Tentunya kita di sini harus dengan Kepala Dingin menyelesaikan perkara ini, agar lembaga dan negara yang besar ini tidak terganggu dengan hal-hal yang seperti ini. Tujuan penguntitan yang dilakukan anggota Densus 88 Antiteror Polri kepada Jaksa Agung Muda Pidana Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah masih belum terjawab. Polri dalam kasus ini seakan-akan masih tertutup soal tujuan penguntitan dan siapa yang memberikan perintah di tengah perkara komoditas timah yang kini sedang ditangani ke jagung. Mengapa Polri seakan tertutup bahkan menyatakan jika hal ini sudah diselesaikan setelah Kapolri dan juga Jaksa Agung bertemu di Istana Senin lalu. Kita bahas bersama Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesti, dan juga Komjen Purnawirawan Ugro Seno, Waka Polri periode 2013-2014. Selamat petang Pak Usman dan Komjen Ugro, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih, selamat petang. Pak Ugro, saya berangkat dari pernyataan kepolisian Kadif Humas bahwa tidak ada pelanggaran etika, disiplin, ataupun pidana. Apakah ini artinya ada perintah terkait penguntitan atau profiling? Kalau sudah dinyatakan seperti itu, berarti persoalan sudah selesai ya? Kan tidak ada masalah. Saya juga tidak bisa berbeda sama Kadif Humas sama Mabes Polri. Jadi bagi saya kita ikuti perkembangan selanjutnya apa yang akan dilakukan Polri itu saja. Oke, jika disebut tidak ada pelanggaran pidana, bagi masyarakat awam ataupun warga saja yang melakukan penguntitan, itu sudah bisa dikenakan pasal Pak? Ya, biasanya kalau tahun-tahun 86-87 waktu itu saya juga pernah pegang pasukan ya. Jadi ada kenakalan remaja, pintara-pintara remaja itu menagih hutang misalnya gitu. Itu oknum ya, oknum, oknum. Jadi mereka membawa senjata karena tidak punya senjata genggam, mereka membawa senjata M16 yang dilipat sampai tiga bagian, kemudian dimasukkan dalam tas. Tapi tidak ada pelurunya. Nah setelah dilaporkan oleh orang yang merasa resah, diambil kesatuannya ditindak di situ. Jadi saya melihatnya ini bagian dari kenakalan remaja. Jadi secara institusional mungkin kecil sekali kalau terjadi peristiwa seperti itu adalah langkah-langkah keputusan institusional ya itu saja. Tapi bagaimana dengan bentuk pertanggung jawaban ada dugaan pengintaian melalui drone, ada juga konvoy. Apakah ini juga menjadi bagian dari dugaan intimidasi? Makanya sekarang Polkari kan sejak reformasi punya propam. Nah nanti dari propam yang akan menjelaskan bersama Kak Di Pumas tadi, sebetulnya apa yang terjadi. Saya juga tidak bisa menebak-nebak. Misalnya nebak A, nebak B, nebak sini sulit. Karena hal-hal seperti ini mungkin bisa dilakukan oleh, menurut saya pribadi, ini perbuatan oknum-oknum yang masih coba-coba karena mungkin kenal dengan seseorang dan sebagainya. Itu saja sih. Oke, saya ke Pak Usman. Pak Usman, kalau Anda melihatnya seperti apa? Ada in time melalui drone, ada juga adanya konvoy, dan juga profiling di handphone dari pelaku ini. Apa yang Anda baca? Ya, pertama kepolisian itu kan lembaga sipil, lembaga penegak hukum yang tugasnya melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tentu muncul pertanyaan dalam kasus antara Densus dan Jambitsus, ini dalam rangka tugas-tugas kepolisian yang seperti apa? Yang kedua, di dalam kepolisian ada detasemen khusus yang kita semua tahu dan juga ditetapkan di dalam undang-undang. Tugas dan fungsi pokoknya itu untuk menangani atau menanggulangi tindak pidana terorisme. Nah, apakah tindakan penguntitan, tindakan pengerahan atau penggunaan aparat Densus di sekitar kejaksaan agung merupakan bagian dari penanggulangan tindak pidana terorisme? Itu memunculkan pertanyaan yang besar. Yang ketiga, saya kira apapun itu harus selalu bisa dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, tugas kepolisian itu harus selalu berdasarkan pada hukum, prescribed by law. Dan yang kedua, harus benar-benar dibutuhkan. Apakah memang dibutuhkan untuk misalnya melakukan penguntitan semacam itu dalam rangka misalnya deteksi kejahatan atau penindakan kejahatan. Yang ketiga, dia harus proporsional. Kalau seandainya urusannya dengan kejaksaan agung, tentu saja tidak perlu ada pengerahan semacam itu sampai penggunaan drone dan seterusnya. Apalagi kalau kita lihat keterangan dari kejaksaan agung, jelas sekali ada nada dari kejaksaan agung bahwa mereka merasa diintimidasi. Nah, kalau demikian halnya harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawabannya itu, tadi Pak Ugro meneguhkan pertanggungjawaban internal. Sudah ada misalnya penetapan dari internal, tidak ada masalah, dan sudah diselesaikan antara institusi seperti Kapolri dan Jaksa Agung. Pertanyaannya apakah cukup sampai di situ? Tentu kita kalau baca undang-undang, maka pertanggungjawaban tindakan kepolisian bukan hanya secara internal melalui mekanisme disiplin di dalam kepolisian, atau di dalam institusinya sendiri, melainkan juga melalui institusi lain. Misalnya di dalam internal pemerintah, ada Menkopol Hukam yang membawahi Komisi Kepolisian Nasional. Apa yang sudah dilakukan oleh Komisi Kepolisian Nasional? Tapi kalau Anda lihat Pak Usman, ini ada pelanggaran hukum tidak? Apakah ada aspek legalitas dari penguntitan ini? Pertama, kalau kita pakai ukuran legalitas, tentu memunculkan pertanyaan, apakah pengerahan Densus itu beralasan? Kalau Densus untuk menanggulangi terorisme, apakah ada tindak pidana terorisme di Kejaksaan Agung? Dari segitu saja, aspek legalitasnya kurang terpenuhi. Yang kedua, dari aspek necesitas, dari aspek keperluannya. Kalau memang ada masalah dengan Kejaksaan Agung, kenapa tidak diselesaikan antara Kapolri dan Jaksa Agung? Tidak mungkin data semen khusus 88 dikerahkan begitu saja tanpa sepengetahuan dari Kapolri Jenderal Listio Prabowo misalnya. Yang ketiga, kalau memang itu benar-benar harus ada penggerahan, katakanlah personil, dia harus proporsional. Apa yang terlihat di dalam video, dalam program ini, jelas sekali itu tidak proporsional. Dan yang terakhir, tidak cukup dipertanggungjawaban hanya sebatas di lingkungan internal. Tapi kalau tadi disebut bahwa ini tidak ada pelanggaran disiplin, pelanggaran pidana, ataupun pelanggaran etika, apakah Anda melihatnya ini merupakan bagian dari perintah untuk melakukan mata-mata? Bisa jadi demikian. Bukan satu-dua kali kita menghadapi situasi di mana penyimpangan etika, pelanggaran prosedur, atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian atau petinggi kepolisian misalnya, ditutup-tutupi gitu. Baru setelah masyarakat mempersoalkannya, mendesak agar itu dibuka, baru kemudian dibuka. Jadi, saya kira kita ingin ada peran khusus dari Kompolnas, Menkopol Hukam, Komisi 3, dan juga lembaga lainnya yang saya kira relevan untuk bisa memeriksa sama-sama perkara ini, termasuk saya kira Komisi Kebisaan. Jadi, semakin banyak pihak yang mengevaluasi, memeriksa peristiwa ini, semakin akan kita tahu apakah kesimpulan internal kepolisian tersebut bisa dipertanggungjawabkan atau justru sebaliknya meragukan. Baik, Pak Ugro, kalau menurut Anda sendiri, perlukah Kapolri untuk memberikan statement dan juga penjelasan terkait hal ini? Ya, karena ini sudah menyangkut dua instansi, sebaiknya sudah cukup Pak Kapolri ya. Kalau misalnya ada masalah-masalah, juga Pak Kapolri memberikan penjelasan. Jadi, kalau ilmu-ilmu berkaitan dengan intelijen dan sebagainya, saya dulu di narkotika pernah ya, dinas. Jadi, kalau undercover itu harus full undercover, jangan sampai ketahuan. Kalau sampai ketahuan, berarti ilmunya kurang di situ. Jadi, menurut saya, ini bukan keputusan secara institusi berbuat seperti hal-hal yang dilakukan oleh anggota tadi. Seperti yang zaman-zaman saya ditengah tadi, ini semacam kenakalan remaja seorang brigadier di situ lah, menurut saya lah ya. Tapi nanti kita serahkan kepada Huma sama Propam dan Pak Kapolri, kira-kira seperti apa setelah dilakukan pemeriksaan atau mendengar keterangan dari pihak yang bersangkutan itu saja menurut saya. Oke, saya butuh penegasan. Jadi, Anda menyebutnya ini, tadi Anda menyebutnya ini oknum. Tapi, apakah ini ada dugaan institusi tertentu yang terkait karena dilihat dari ada instrumen yang digunakan? Instrumen memata-matai seperti drone dan juga konvoy dan lain sebagainya? Ya, saya ceritakan di awal tadi. Jadi, saya pernah pegang pasukan cukup banyak, hampir 450 orang. Pasti ada yang nakal. Kenakan-kenakan ini kadang-kadang membawa nama kurang baik bagi institusi. Perlu diselidiki yang lebih dalam oleh internal security seperti Propam tadi. Apa sih motifnya, apa yang dilakukan seperti anak-anak seperti ini untuk kebaikan ke depan. Demi institusi poli yang kita cintai bersama, itu saja bagi saya. Pak Usman, jika memang betul ada oknum, ada yang nakal sehingga diperlu di mata-mata ini, apakah perlu disangsi? Tentu saja. Yang paling penting untuk diberikan sanksi adalah pihak yang menggerakkan. Saya kira tidak mungkin personil-personil di tingkat bawah bisa bergerak leluasa begitu saja. Apalagi menyangkut instansi kejaksan agung. Kejaksan agung itu otoritas hukum tertinggi. Jadi Anda meyakini ada perintah dibalik tindakan memata-matai ini, peristiwa ini? Tidak-tidaknya diketahui. Ini yang saya kira seharusnya tidak terjadi. Kadang-kadang kita tahu ada kejadian di mana misalnya perwira polri pernah ditahan oleh KPK, lalu ada semacam pengerahan personil polri untuk mengepung KPK. Pernah juga anggota TNI misalnya ditahan oleh pihak kepolisian, lalu TNI mengerahkan personil untuk mengepung kantor kepolisian. Hal-hal semacam ini sebenarnya merugikan institusi sendiri. Merugikan TNI, merugikan polri, merugikan institusi penegak hukum seperti KPK. Karena itu tidak cukup penyelesaian secara internal, dia harus dibuka secara transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak dibingungkan lagi oleh ketegangan antar institusi. Dan saya kira Menko Polhukam, juga Presiden, perlu mengambil peran. Karena Menko Polhukam lah yang membawai koordinasi antara Jaksa Agung dan Kapolri. Demikian Mbak. Pak Usman, tapi menurut Anda apakah ada keterkaitan dengan peristiwa ini di lain sisi Kejagung juga sedang menangani kasus komoditas timah yang memang juga menjadi sorotan? Apa yang tadi saya sebutkan dalam kasus konflik KPK dengan Polri, TNI dengan Polri, dan sekarang Polri dengan Kejaksan Agung, selalu berhubungan dengan perkara-perkara yang ditangani oleh masing-masing institusi. Terkadang ada perebutan kewenangan, terkadang pula ada usaha untuk melindungi personil dari anggota institusi yang mengerahkan pasukan tersebut. Dalam hal ini, mungkin salah satu anggota Densus yang diperiksa oleh pihak Kejaksan Agung, itu menimbulkan kekhawatiran bagi Polri, lalu mengerahkan, katakanlah, personil Densus untuk meminta Kejaksan Agung agar membebaskannya. Sama halnya ketika personil Polri dikerahkan untuk KPK, atau personil TNI dikerahkan untuk misalnya mendatangi kantor kepolisian. Hal-hal semacam ini tidak boleh terjadi. Bagaimanapun juga, institusi Kejaksan Agung, kepolisian, KPK, TNI, seluruhnya harus diorientasikan untuk kepentingan negara, untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan orang-orang yang terlibat di dalam pelanggaran hukum, yang sedang ditangani oleh institusi manapun, oleh Polri, oleh KPK, atau oleh Kejaksan Agung. Oke, Pak Ugro terakhir, apakah artinya selain Kapolri harus berbicara dan juga Menko Polukam harus berbicara? Karena kalau dari pengalaman Indah, ini pelaku berpangkat beribda, atasannya biasanya tahu tidak nih? Ya, bisa tahu bisa enggak. Ya, kadang-kadang saya katakan dari awal tadi mungkin kenakalan brigadir-brigadir remaja. Tapi saya mendapatkan dengan Mas Sosma tadi, ya ini selesaikan pimpinan-pimpinan institusi tadi, termasuk Menko Polukam, bicarakan apa yang terjadi kepada masyarakat. Jadi, tidak banyak pendapat nanti yang menjadi bulan liar seperti itu. Karena memang tidak ada korban, tapi seperti ini kan harus bisa dijelaskan kepada publik, apakah benar-benar ini hanya perbuatan iseng saja, atau memang perbuatan institusi, saya juga tidak bisa menebak-nebak karena situ. Tapi harus dijelaskan secara tuntas, ya bersama ke Caksa Agung, Kapolri, sama Menko Polukam itu saja. Baik, terima kasih Komjen Purnawirawan Ugroseno, Wakapolri 2013-2014, dan juga Pak Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesti, sudah memberikan perspektifnya sore hari ini di Kompas Petang. Sama sore.